Sekarang kayaknya kita bahas kelebihan dan kekurangan yang masih tinggal di apartemen. Karena kan mungkin masih jarang ya orang. Betul, di Indonesia tuh orang masih lebih milih landed house kan ya. Halo, nama saya Gani. Sehari-hari saya bekerja sebagai karyawan swasta dan juga sebagai content creator. Selamat datang di Gapato. Nah, Inspiron Skull ini tuh agak sedikit berbeda teman-teman. Biasanya kita di rumah, kalau ini kita di apartemen. Kita mau ke salah satu unit apartemen yang kece banget. Aku yakin teman-teman pasti tau nih, kalau pas kita masuk, pasti udah tau. Soalnya ngehits banget nih di IG. Yuk kita ketok yuk. Assalamualaikum. Halo. Siapa ya? Udah pada tau belum Pak? Soalnya biasanya muncul di Instagram apartemen unitnya ya. Betul, orangnya jarang nomol nih. Boleh masuk nggak nih? Boleh, boleh, silahkan. Silahkan, Pak. Nah, Mas. Ini tuh pertama kali kita Inspiron Homes di apartemen nih. Iya nih, biasanya saya nonton tuh di rumah-rumah ya. Iya, betul. Jadi ini Inspiron Apart. Oh nggak juga, tetap aja judulnya Inspiron Homes. Inspiron Homes. Oke. Boleh tanya dulu nggak? Boleh, boleh. Tanya ini, kok Mas Gani kenapa kok pilih tinggal di apartemen gitu? Oke, jadi sebenarnya ini tuh berawa dari pandemi ya, Mbak. Jadi sebenarnya pandemi itu, aku tinggal di kosan nih. Terus kan kayak di kosan, terus harus yang kayak diem aja gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Kerja juga semua dari kosan. Terus kayak rote itu, yaudah dengan ada budgetnya segitu. Dan akhirnya setelah survei-survei, surveinya juga online sih. Karena kan sekarang udah gampang banget ya, kayak survei online gitu dari internet. Dan sesuai dengan budget dan mikir-mikir kayak, oh dengan harga segitu mungkin dapet sih rumah. Tapi kan kayak lokasinya agak pinggiran Jakarta gitu ya. Jadi akhirnya yaudah cari-carinya apartemen dan yaudah dapet lah di sini gitu. Akhirnya yaudah memutuskan untuk pilih tinggal di apartemen. Tapi mau tanya dulu dong, asal-muasalnya kok bisa tuh nama Instagramnya gaapato? Sebenarnya itu tuh asal-muasalnya dari inisial nama sih, Mbak. Jadi kayak yaudah dan mikir kayak, kan ini konsepnya tuh agak-agak berbau-bau ke Jepang gitu ya. Sebenarnya terus kayak apato tuh kayak apartemen tapi versi bahasa Jepangnya gitu. Makanya namanya sih ga.apato gitu. Udah sesimpel itu aja gitu? Sesimpel itu aja. Waktu itu mikir kayak yang gampang yaudah lah inisial nama sama apa tau aja gitu untuk menandakan bahwa apartemen gitu. Waktu itu juga masih jarang sih ya orang yang kayak punya akun Instagram rumah-rumahnya apartemen gitu. Jadi akhirnya yaudah ini ada kayak iseng aja sih bikin gitu. Terus kayak ngeposting ya siapa tau banyak orang yang mau nyari inspirasi apartemen juga. Karena jujur aku tuh waktu itu nyari inspirasi tuh udah susah gitu. Karena kebanyakan kan rumah gitu ya. Terus kayak apartemen kayaknya belum ada dan yaudah. Siapa tau memang banyak orang yang perlu inspirasi. Artinya bikin di aktif di sosmed juga gitu sih mbak sebenarnya asal-asalnya. Nah ini luasan apartemennya berapa? Oke. Jadi luasan apartemen ini tuh kalau misalkan untuk apartemen ini 35, sekitar 35 meter persegi mbak. Jadi kayak 35 meter persegi terus satu kamar tidur gitu sih. Nah ini pas masuk kan langsung ketemu dapur ya mas? Iya ketemu dapur. Ini apakah salah satu yang sering dipakai nih? Mungkin bisa dilihat ini bersih dan pasti jarang dipakai ya. Iya gak? Maksudnya masaknya yang simple-simple aja. Yang luak sambal, masak jengkol gitu gak ribet kan. Jadi yang simple-simple aja lah gitu. Oke. Untuk konsep apartemennya berarti tadi kalau Mas Gany bilang ala-ala Jepang ya? Betul ya istilah kerennya sih sekarang Japandi mbak ya. Apa sih yang membuat unitnya ini Jepang banget? Yang membuat Jepang banget? Ya maksudnya kan dari pemilihan ornamennya tuh kan kayak kayu gitu ya. Terus warnanya putih gitu white and wood lah ibaratnya kan sekarang tuh lagi nge-trend banget lah ya. Ya mungkin ini Jepang banget kali ya. Tapi gak tau sih. Ya ketika waktu itu saya bilangnya itu kan saya pake desain interior juga mbak. Jadi kayak buat ngebantu ibaratnya kayak bikinin biar sesuai lah sama ukurannya gitu ya. Karena kan soalnya kalau misalkan di apartemen pake loose furniture itu kan gak pas gitu ya sama ukurannya. Jadi karena pengen memaksimalkan space yang ada akhirnya saya hiring desain interior. Nah kalau ini nih apa Mas? Area meja makan aja atau sama area kerja? Sebenernya ini tuh multifungsi sih mbak ya. Karena kan tinggal di tempat yang terbatas ya harus multifungsi gitu. Tuh ini sebenernya bisa dipake meja makan sama bisa dipake buat kerja juga gitu. Makanya ini disini ada kursi kerja juga gitu. Ini ada kursi kerja. Ini barusan di review ya? Iya di review secara singkat. Dan ini yang enaknya tuh ini dia gini loh kayak bisa. Bisa dilipat? Enggak. Oh oke. Jadi kalau misalkan kayak lagi pegel jadi kita bisa sambil berdiri. Tapi kalau misalkan kayak lagi pengen duduk ya duduk gitu. Mas Gany bisa diceritain gak nih konsep kamarnya idenya dari mana sih? Oke jadi sebenernya tuh ide kamar ini tuh ya tetep Jepang lagi sih mbak. Jadi kan kayak kasur terus dibawahnya ada storage gitu ya buat naro-naro kayak spray gitu ya. Karena kan ya apartemen mesti banyak storage juga. Sama disana tuh ada meja kerja yang ala tatami gitu sih. Jadi sebenernya konsepnya tuh agak-agak ya berbawa-bawa ke Jepangan gitu lah gitu. Jadi mbak itu minta tolong sama disana interiornya. Oh pengen ada kasur yang nyatu sama meja kerja ala tatami gitu. Terus disebelah sini juga dibikin lemari gitu ya atau wardrobe floor to ceiling gitu ya. Ini kan supaya memaksimalkan areanya juga. Terus yaudah ini juga dibikin sliding door gini supaya menghemat tempat gitu. Dan ini kan juga kayak lemari doanya Doraemon ya kalau misalkan dilihat. Jadi ya salah satu inspirasinya sih emang kayak gitu sih. Jadi ya dibikin kayak gini aja gitu. Pernah tidur di dalam juga gak mas? Oh enggak gak muat. Kalau Doraemon mungkin muat kalau saya gak muat. Nah sama di sebelah sini sih sebenernya untuk kepentingan estetika aja sih. Jadi kayak ada semacam kayak open shelf gitu dan pakein LED gitu ya. Jadi supaya lebih ya ada cantik-cantiknya lah gitu. Ada estetik-estetiknya juga gitu sih. Oke. Juga banyak banget perintelan-perintelannya ya. Iya jadi ya ini ya supaya kelihatan ada berbau-bau Jepangnya juga gitu ya. Ini ada ya agak ornamen-ornamen yang memang sedikit ke Jepang-Jepangan lah gitu. Sekarang kita ke living roomnya ini. Boleh, boleh. Mas Gany bisa dibilang ini tuh salah satu ruangan yang utama gak sih? Iya karena ya ibarannya selain kamar ya di sini di living room ini gitu. Tapi kalau misalkan kayak fun fact gitu ya untuk living room ini. Ini sebenernya aku ya ngide sendiri aja sih. Karena kan desain tutorial tuh cuman bikin main furniture aja ya. Jadi kayak kamar, lemari, kitchen, set gitu. Nah kalau ini ya aku eksplorasi sendiri aja sih mbak sebenernya gitu. Karena emang kelihatan juga sih ini loose furniture kan? Iya betul. Dan ini juga sebenernya dibawa dari kosan dulu. Jadi salah satu furniture yang paling pertama kali aku beli tuh Meja TV ini gitu. Jadi kayak dari kosan dulu yaudah dibawa ke sini aja dan ya masih cocok juga gitu untuk dipakai di sini gitu. Inspirasinya dapet dari mana nih mas? Biasanya pindah di sini sama di mana? Sebenernya ya banyak juga sih mbak. Karena sekarang kan kayak akun-akun rumah juga banyak ya. Jadi kayak follow-follow dari sosial media gitu ngeliat kayak. Apalagi kan sekarang lagi ngetrend juga nih pake yang kayak gini kan. Wall panel gini yaudah akhirnya yaudah pake wall panel gitu. Tapi sebelumnya aku pake video. Lagi ada yang voting juga kayak. Kemarin ada yang voting masih galau gitu kan pilih warna apa. Nah makanya aku mau ngeracunin. Iya itu pake yang ini aja mbak. Ini butternut warnanya asik. Asik. Ya konsepnya sih masih tetep kayak kayu-kayuan juga gitu ya ornamennya. Makanya kayak meja TV-nya juga masih ada kesan kayu. Terus lampunya juga ada unsur kayunya gitu. Dan ada raknya juga unsur kayu gitu sih sebenernya gitu. Sama aku penasaran nih pasti banyak-banyak orang yang tanya kok bisa sih cowok estetik banget gitu. Soalnya nih mas kalau aku liat akun rumah kan kebanyakan cewek. Iya betul-betul. Pasti sering dipanggil mbak kan. Sering banget. Iya dipanggil mbak dipanggil bunda gitu kan. Udah biasa bun. Iya udah biasa. Di dimana bun? Nah itu udah biasa banget. Linknya bun. Iya udah biasa banget sih. Kenapa bisa estetik gitu ya. Sebenernya mungkin awal mulanya sih karena dari suka foto. Maksudnya suka nge-motret gitu ya. Tapi suka bukan berarti jago dulu ya. Jadi kayak suka foto gitu kan. Jadi kayak udah kebiasaan ngeliat apa ya kayak artwork, artwork gitu sih mbak. Jadi kayak orang yang ya estetik. Dan waktu itu follow-follow orang-orangnya juga kayak orang yang suka datang ke cafe gitu. Ke cafe terus fotoin suasana kafenya gitu kan. Terus kan di cafe itu kan bagus ya kayak interiornya. Nah dari situ tuh juga dapet inspirasi nih. Jadi kayak oh kayaknya kalau misalkan someday punya tempat sendiri kayaknya enak nih. Kayak konten tapi kayak ada percampuran antara interiornya juga gitu. Nah awal mulanya sebenernya dari situ sih. Jadi suka kayak gitu. Dan akhirnya yaudah kayak cari inspirasi-cari inspirasi dan bisa nerapinnya pas lagi di apartemen. Kayak gitu sih. Oke ada lagi gak mas yang mau diceritain mas? Oh ya mungkin dulu tuh sebenernya ini kursi ini tuh aku pake sofa bed sih mbak. Jadi kan jadi awalnya tuh pake sofa bed supaya kayak ya mesti dulu sih pikirannya supaya ada tempat tidur tambahan gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir siapa juga gitu yang mau nginep gitu kan. Akhirnya yaudahlah ganti aja sama sofa biasa gitu. Jadi oh gitu. Tapi udah diganti. Udah diganti. Jadi dibawa aja nanti paling. Ada tips dan trik gak sih mas dalam dekor ruangan yang compact ini gitu? Nah sebenernya tuh yang paling banyak ditanyain tuh masalah budget ya. Kayak habis berapa sih gitu untuk ngisi ini gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah pertama kita tentuin dulu budget kita punyanya berapa gitu. Jadi cek ya jangan berpatokan sama budget yang orang lain habiskan gitu gak. Nah jadi misalkan kayak saya waktu itu ya. Saya tuh udah punya budget sendiri nih untuk interior saya akan habis X amount gitu. Nah dari situ yaudah kita bikin skala prioritasnya gitu mbak. Kayak apa dulu nih yang mau dikerjain gitu ya. Kalau gak yang langsung kayak berk kayak gini gitu kan. Jadi nyicil semua sih. Jadi kayak bikin skala prioritas gitu yang penting. Dari yang paling penting dulu ya. Betul dari yang paling esensial dulu. Kalau masih ada di sini apa nih yang paling penting? Yang paling utama waktu itu? Oke yang paling utama sih waktu itu ya yang namanya itu kan kasur ya. Itu kan maksudnya bed area sama kitchen sih. Itu yang paling utama sih. Jadi itu yang bener-bener fokus utamanya sih di situ gitu. Karena ya ibaratnya kalau misalkan masa saya mau ngempel terus kan gak mungkin gitu. Akhirnya yaudah bikinnya di situ dulu gitu. Di area kamar sama dapur. Itu kan kayak lumayan yang esensial ya dari tempat tinggal gitu sih. Pas yang lagi custom gitu ya. Itu sekitar 40 jutaan lah mbak untuk yang customnya itu gitu. 40 juta itu kitchen sama kamar gitu ya? Iya kitchen sama kamar sama apa namanya tuh? Lemar room gitu ya. Sama dulu ada meja makan juga sama ada kabinet sepatu gitu. Sekitaran segituan lah gitu. Oke 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 oke. Sekarang kayaknya kita bahas kelebihan dan kekurangan ini masih tinggal departemen. Tinggal departemen ya. Karena kan mungkin masih jarang ya orang. Betul di Indonesia tuh orang masih lebih milih landed house kan ya. Iya pada apartemen. Dan nah maksudnya behavior dari orangnya sendiri juga lebih suka tinggal di rumah tapak gitu kan. Nah kalau menurut aku pribadi sih kayak kelebihannya kalau tinggal di apartemen ini. Yang pertama dari lokasi sih mbak. Karena kan kayak ibaratnya ya saya bukan dari keturunan yang kaya banget gitu. Jadi gak mungkin kan punya rumah di tengah kota gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya ya apartemen gitu. Yang paling affordable yang ramah di kantong lah gitu. Nah itu pertama dari sisi lokasi ini. Terus juga dari sisi fasilitas. Nah kalau misalkan kayak fasilitas ini kan. Ibaratnya kalau di apartemen ini ya mau berenang atau gak mau ke gym itu kan tinggal turun aja gitu. Gak perlu kayak jalan dulu kemana gitu kan. Ya itu udah lengkap semua gitu. Kalau misalkan kayak mau ke ATM, mau beli groceries gitu kan ada semua nih gitu. Klinik juga ada. Jadi secara fasilitas itu lebih komplit sih gitu. Kalau kekurangannya pasti ada kan? Ada, ada. Kalau kekurangannya yang pertama ya kita gak punya tanah mbak. Karena kan biasanya orang mikir kayak ngapain sih lu beli apartemen kan gak ada tanahnya nih gitu. Nah itu kita gak ada tanah nih. Ya udah cuma unit doang gitu jatohnya kan. Jadi gak punya halaman gitu ya. Halaman ya cuma balkon segini doang gitu. Gak ada tempat buat nanam-nanam atau buat ngejemur yang leluasa gitu. Itu gak ada gitu kan. Dan ukurannya juga lebih kecil kan dibanding sama rumah biasa gitu ya. Mungkin kayak dengan harga yang sama ya saya juga bisa dapat rumah mungkin ya kayak di pinggiran itu yang lebih besar daripada ini gitu kan. Cuman ya karena prioritas yang tadi akhirnya udah saya milih apartemen. Terus juga karena ini kan ibaratnya rumah itu agak dempet-dempet. Bukan rumah sih unit itu kan dempet-dempetan gitu ya. Kayak misalkan yang di atas nih. Kalau misalkan yang di atas itu tuh ada anak kecil gitu ya lagi lari-lari itu kedengaran mbak. Jadi kayak bruk-bruk-bruk gitu. Nah itu agak sedikit mengganggu sih sebenernya ya. Terus kalau misalkan lagi ada yang renovasi nih. Itu bunyinya tuh lumayan kencang gitu. Unit sebelah atau mungkin unit yang sebelah mana lagi renovasi tuh bunyinya lumayan kayak agak sedikit terganggu. Cuman enaknya lagi kayak untuk renovasi pun juga udah ada aturannya sih mbak. Jadi kayak renovasi itu cuma boleh di weekday dan ada jamnya nih. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore setelah dari itu gak boleh gitu. Jadi sebenernya tapi kan karena lagi Wi-Fi ya jadi suara-suara itu tuh agak sedikit mengganggu sih sebenernya. Tapi ya memang karena udah kebijakannya boleh yaudah kita ngalah aja gitu. Nah itu salah satu kekurangannya. Kalau untuk sertifikatnya apa nih mas? Oke jadi sebenernya apartemen itu ini sepemahaman aku aja ya. Nanti takutnya mungkin ada yang salah dan ahli di bidang ini. Soalnya banyak yang nanya. Iya correct nih if I wrong aja gitu ya. Jadi kalau apartemen itu setahu aku tuh ada 2 macem nih mbak. Jadi ada yang apartemen yang memang didirikan di tanah yang milik. Maksudnya bukan milik developernya nih. Jadi kayak dia cuma sewa doang. Kayak sewa untuk certain waktu gitu ya. Sama ada juga memang yang si tanahnya itu dipunyain sama developer. Nah kalau misalkan yang aku ini. Aku tuh carinya memang yang HGB murni namanya. Jadi HGB murni itu sama kayak SAM. Jadi ibaratnya tanahnya itu tuh punya developer. Jadi kan ya aman ya maksudnya gak ada kayak keterikatan si developernya ini tuh punya tanahnya gitu. Jadi kalau misalkan yang lain kan tanahnya tuh si developernya tuh nyewa tanahnya gitu. Jadi dibikin bangunan terus kan kayak misalkan someday gitu ya. Kayak dia memperpanjang si sewa tanahnya itu dan gak diizinkan sama pemerintah. Karena mau dibikin rumah sakit kan jadi repot ya. Jadi makanya aku juga risetnya itu waktu itu cari yang memang si sertifikatnya itu namanya HGB murni. Jadi HGB murni ini tuh sama kayak SHM lah kalau misalkan untuk rumah gitu sih. Mas Gani ada lagi gak nih yang mau diceritain? Kayaknya udah lengkap banget nih. Iya kayaknya udah ngobrol udah lumayan sih mbak ya. Udah lumayan panjang lebar gitu. Kayaknya udah ya mas. Udah cukup. Abis ini aku mau pamit pulang dulu. Oh gitu. Jadi sampe subuh ya. Iya. Cuma segitu doang nih mbak. Jangan panjang-jangan terbosen orangnya kita. Iya bener-bener. Oke teman-teman kayaknya udah cukup sekian nih Inspiro Oms episode 16. Semoga menginspirasi dan yang kepo sama Mas Gani udah tau kan nih Mas Gani. Halo lagi. Dadah dong. Oh dadah. Harusnya karena ini closing ya. Oke teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagramnya apa? GA.apato. Terus apa lagi? Ada TikTok juga sama sih namanya. Yaudah sih dua itu aja. TikToknya masih dikit guys. Iya iyo dong di follow asik. Follow dong. Promosi nih. Promosi ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Wicak Sandar Miftah Jana dan TikTok kita Wicak Miftah. Sampai ketemu lagi di Inspiro Oms episode 16. Sampai ketemu. Dadah. Berarti tuh rumah di masa tua dong. Iya betul. Masih lama. Ya sekarang nabung dulu lah mbak. Kan masih muda kita. Iya masih muda kan kita. Aduh gila. Oke. Terus yang terakhir nih Mas. Apa namanya? Bentar. Cut dulu cut dulu. Lupa lupa. Ngeblank. Ngeblank ngeblank. Oke. Iya cepet banget. Sampai jumpa. Woohohohoho. called.